Permisi Unten selur Bro awas bro Ada setan nih Lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi lu lagi Keluar lu bisa gak? Kita gak sopan loh jauan berharapan depan Luang ngasih laturami di depan Harus di luar apa ya kita ngelawannya? Bro! Gua keluar lu keluar juga waw Halo guys welcome back to Rafi Channel Kembali lagi bersama saya Rafi dan di video kali ini Kita bakal lanjutin lagi game Dreadout 2 Dan karena banyak yang suka yaudah Aku bakal lanjut lagi dan seperti biasa Tembusin lagi 1.500 like atau Sekarang 2.000 deh kalo bisa ya dan Ya udah langsung kita bakal mulai videonya dan Tanganku siap-siap bakal keringet-bingin lagi nih Udah langsung aja let's go Oke guys di appeal sebelumnya kita ada di Kampung Adiba kalo gak salah ya namanya Sadiba Disini kita udah ada di kampung Orang Ada Itik Halo itik Gak bisa ya Oke let's go Kwe tiaw Aduh jadi laprrrrr Oke Apakah ada masalah dengan istri bapak? Bagaimana nih bapak? Di depan pintu gak dibukain? Ih sok gaya-gaya depan Linda loh Kayaknya ini siswa deh Rambutnya dirajia kan? Coba komen di bawah guys Ini guru apa siswa ya Aku gak tau guys Berarti kita harus ke si Prama lagi ya Jangan bilang kamu masih nyiruduk seperti yang di Bener kan? Oke berarti kita ke si Prama lagi Kan aku beneran gak tau nih Gak ada daftar tugas barunya atau gimana Dan disini ya mau gak mau kita harus ke si Prama lagi Karena aku di episode sebelumnya tuh Abis dari Prama gak interaksi lagi sama dia Kemungkinan di dia Halo saya melihatmu memiliki masa lalu yang membingungkan Dan juga masa depan yang aneh Masa depan berbentuk rucut Dengan pilihan yang sangat terbatas Perjalanan hidup yang rumit Tidak seperti orang kebanyakan Sudahlah Haldi tidak perlu kamu khawatirkan sekarang Demi kebaikan dirimu Segera temukan dan musnahkan dia Sebelum ada yang memanfaatkannya untuk menyakitimu Maksudnya si Linda yang versi gelap kayaknya ya Kamu tentu sudah tau caranya Saya bisa membantumu dengan dimana ia berada Penerawangan saya untuk kali ini cukup akurat Dia sedang melakukan sesuatu di sebuah hotel kosong Oke Linda cukup main-mainnya Ini saatnya buat pembalasan Indimuy Hotel Siap-siap nih tanganku masih belum terlalu keringat dingin Kita akan merasakan keringat dingin lagi Suasanya udah gak enak banget nih Suasanya sudah sangat mencekam dan tidak Tidak friendly bener ya Untuk aku yang takut Atau bukan takut sih Aku bukan takut Lebih ke males sama kayak hal-hal yang mengagetkan ya guys Dan seperti yang dibilang sama orang-orang juga Juga emang game ini tuh hampir lebih ke action war ya Hey guys Eh 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 Sama Emy Kok geter? Halo Emy Vlogger Oh Kayak Kayak konten-konten yang ke rumah-rumah kosong gitu ya Dion dan Jono Ketemu lagi di Ghost How in the Acara vlog paling horror dan serem Hei siapa lo? Mau ngevlog juga ya? Apa yang lu cari disini? Kok dim aja sih terserah deh Kalau nemuin yang serem-serem kasih tau kita ya Ntar kasih tau langsung pada takut Jono Tempat apa guys? Ada banyak patung-patung disini Bro jangan ngebug bisa gak sih? Tuh tiba-tiba begini Serem Berarti kita kesini Udah gak enak banget nih suasananya Ih bajunya si Linda udah bersih guys Jangan bilang kita ngebersihin baju Kalau misalnya teleport ya Tuh kan udah lebih bersih dan lebih Apa? Besar Besar nyalinya Oke Ngagetin gue aja gue kira lo Ami Lo muncul dari mana sih? Hah? Lo mau naik sendirian? Terserah lo Hati-hati aja ya Kan bisa lo gak usah sendirian juga Ini banyak orang anjir Hotel kosong Suasannya gak enak banget Harus sebenernya kita naik Oke Jangan banyak diem Jangan banyak diem rapli Tolong berbicara Oke Bismillahirrahmanirrahim Bari juga main dah Suasannya mencekap Gini Misiska Gurunya Gurunya yang bersekutu dengan setan ya Kalau gak salah Sudah lama sekali Akhirnya murid kesayanganku datang juga Kamu kangen ibu? Enggak bu Shhh Gak perlu jawab Kamu tentu sudah tau jawabannya Dengar Ah Suara datang Jatuh I can hear you Kok aggan Oh sisi gelapnya Linda ini di Kendali nama si Siska ya Guys Coba komen di bawah ya Si guru Miss Siska ini Dia belum meninggal kan Kalau aku sedikit nyimak dari Pas aku nonton Dread.1 dari channel MiawAug Pas aku penasaran waktu itu Dia belum meninggal kan Miss Siska Yah Allah Kenapa suasananya Mencekap begini sih Ini belum main Udah keringet dingin Relax Santai Bro Tadi ngebak apa Oke Ada merah-merah Darah Lagi-lagi gue balik kesini Gue harus cari dia sekarang juga Siska gue urus belakangan Ini hotel Aku paling benci Banyak pintu Hotel Yah 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 Gue gak bisa ngelawan dong Permisi Unten selur Bro Bro Awas bro Oke Oke Eh Aku panik Aku panik Atk Tunggu bentar-bentar guys Lap tangan dulu Oke Aduh Aku gak suka Sumpah Set yang buka pintu Selalu dek-dekan guys Eh Eh Myong Dapet kapak nih Makasih Pus Ini emang yang gue butuhkan Mana kampaknya Ya Allah Diding-ding Oke Kita kalo misalnya udah dapet kampak Berarti kita harus ngelawani mereka-mereka Gak boleh diem Haruskah aku melawani mereka Apa kita Gue lebih bisa sih Dikunci Ke atas dong Oke berarti kita harus ke atas Dan aku dapet Bambar Ini suara anak kecil dari mana sih Dari rumahku apa Dari Game ya Gak bisa guys Ini apa Bener gak Gak bisa Suasanya kenapa mencokam Dak dik duksa Oh ini yang tadi ya Ini ke bawah Apakah kita harus ke bawah teman Teman Eh 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 Yaa Eh Eh dia yang kebal Dia gak ngaruh sama flash haapus wow wow. jangan panik MAN ENGET tidak bisa, di gunung tanganmu sudah kering tikin dros, suaranya kenapa ada dibelakankku Gak kan Kalian tuh mainnya gak bokong-bokongan kan Gentleman kan lupa Satu-satu-satu sih nih Wah 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 Bro Oke Pasan lagi tuh gak bisa begitu guys Iya iya gak asik gak asik Gak asik Gak asik Gue gancet Gue gancet Ini gimana sih Kok aku bisa kegancet begitu Bentar tanganku keren getar anjir Oke Bentar guys isi darah dulu gak sih Relax dulu ya Bentar guys Ini emang di settingnya Emang kita sengaja gancet apa gimana ya Hehehe Ih kebal Oh Kok belakang merah Halo bro Oke Berarti Berarti kita kalau lawan dia dari belakang Gue gak bisa mukul lu Ngadep yang bener Oke Dua kali hit berarti ya Suasanya mencekam ini kayak biasanya main resident evil jadinya tau gak sih Oke Darahku udah mulai agak pulih Tapi suara Tapi suara Banyak banget Lu Sip Sekarang ada animasi kayak gitu guys Apa Ini antara ada animasi begini dari awal Apa emang aku kan sebelum sebelumnya kan ngelawan zombie tuh gak aku flash dulu ya Jadi kayak Yaudah mukul-mukul biasa gitu Kayaknya emang harus di flash dulu biar dia Lemah Gak ada lagi kan Atau doang lu Berarti emang harus di flash guys Biar dia lemah Abis itu kita bacok kayak gitu Oke Bisa turun Ya Allah Jangan ada hal-hal yang aneh lagi Aku orangnya penakut loh Bukan penakut Aku orangnya takut di Kaget-kagetin Ya takut sih Udah kita masukin semuanya Assalamualaikum Naik lift lagi Lah Oh Oh berarti kita lewat yang sini Nyerasadlin Bangke Tikus gelut di atas aku kira Ada yang ngedor-gedor pintu aja Ini tolong ya Yang bikin nakutin jumpscare Dicukup di gamenya aja Jangan di dunia asli Tolong ya Please Kenapa tiba-tiba hening Ih anjir kok aku serem banget ya Bukan aku yang serem Suasananya Bentar ntar Aku terlalu bengong-bengong aja nih Jangan bengong Jangan bengong Boleh tiba-tiba Tahu Ini pintu yang tadi Hari ini Merah kuning hijau Di langit yang biru Di konci Di konci Lihat kanan kiri Hati-hati Gue denger sesuatu Sumbernya pasti dari lantai ini Itu yang ngebuat aku mati pertama kalinya di episode kedua Tolong ya Si manusia peledak atau manusia kentut aku nyebutnya Kita batuk-batuk gak? Gak kan? Dia gak batuk-batuk kan? Bisa-bisanya lu ya Ini aku sebut namanya zombie teroris ya Ini bener-bener bunuh diri anjir Sini Assalamualaikum Gak bisa loh Ini udah suasana menegangkan Kita disuruh ngebuka semua pintu Mengharuskan ngebuka semua pintu Astagfirullahaladzim Eh bisa dong Assalamualaikum Oh yang tadi Gue denger sesuatu Kayaknya gak jauh dari sini Password? Ha? Passwordnya ha? Kabur, kabur dulu, kabur dulu Aku takut Aku takut Aku takut Makin deg-degan bos Eh eh Kambing deg-degan Layera kenapa tiba-tiba Kayaknya dihutusin Haa Oke Maksudnya gue abis ngeliat si jurik ini Harus masuk ya Assalamualaikum Halo Hilang anjir Ini emang yang gue butuhin Inventory Dapet apa sih? Ini kunci ya? Kunci yang ditemukan Linda di hotel kosong Linda bisa menggunakannya untuk membuka pintu ruangan Oh Tangga darurat Semua pintu bisa gak kita buka? Bisa Oh gak ini yang tadi guys Emang bisa Rapli sudah mulai Apa lo? Oh kok buka sendiri sih? Password 230632 Ingatin 230632 Catat deh 632 Oke Ah Paling deg-degan begini ya Ah Keringet dingin lagi Eh Sumpah kalau main keringet dingin tuh Gak nyaman banget anjir Jadi lebih deg-degan Gak relax Berarti kalau aku udah keringet dingin tuh aku gak relax Assalamualaikum Siapapun penghuni hotel ini Linda hanya ingin Hidup tenang tanpa digangkut sama siapapun Ditutup Berarti kita bukan kesini Ke bawah Kok bukannya naik kita berarti ke lantai paling bawah basement apa gimana sih? Oh tadi kita naik lift ya? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aku merinding kok ya Yes berhasil Oh Ini yang kita buka pake kunci yang nomor tadi kayaknya Assalamualaikum Itu yang vlogger tadi ya? Sebelum itu aku pengen ngecek-ngecek dulu bagian sini Takutnya tiba-tiba ada jajah jurik Gila menegangkan banget gak sih bos? Hey guys Kita udah selesai explore hotel ini Sayangnya kita gak nemu hantu sama sekali Linda yang nemu bukan lu Tapi kita gak bakal berhenti sampe kita dapetin semuanya Buat kamu guys Sampai sini dulu ya Sampai ketemu lagi di episode Ghost in the Egg Berikutnya Armidion dan Jono out Selalu dah anjir anak-anaknya kayaknya gak bisa liat gue deh Berharap kalian back-back aja bener kan Si Linda itu setiap Kalo ada di dunia yang gelap-gelap gitu Ini bocil di rumahku pada trak-traknya kayak berasa jadi horror juga tau gak sih? Jangan bilang pas aku buka pintu Aku ada di dunia yang berbeda juga seperti Linda Tidak mungkin Ini hanya Assalamualaikum Oh kesini Bro Halo mamang garek Bro sini yuk Tati yuk Kita harus kill dia gak sih? Sebenernya kita bisa langsung lewat ya harus ya Tapi aku emang nyari masalah orang ya Sini loh Lindah nih bos Calon gue nih Jaman-jaman macem lu Hah Eh eh Yah gue malah Gue malah nyari gara-gara Rapli 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 Oke Oke tenang Bro Ber Parti begini dia Keluar tuh atu lu Eh iya enggak Gue minta satu-satu bukan langsung dua Please Mantap lu Pecah pala kau Sini lu seorang lu Mantap Sabar Relaks Santuy guys ya Aku udah gak terlalu takut kalo Kalau udah pada mati udah gak terlalu takut ya Kalian bayangin kalo tadi aku tiba-tiba masuk Gatau isinya ada empat Kejebak Digancet lagi kayak awal tadi Digengbeng Udah ya Biar suaranya ilang guys Masih ada dong disini Udah Harus beri kita lewat sini Oke Kalian punya feeling yang sama kayak aku gak sih Kalau misalnya kayak begini tuh posisinya kayak Bakal ada something-something Yang jumpscare Sop Lin Siapin mental Bentar Aku gak bakal kaget nih ya Kalau ada sesuatu hal Bismillahirrahmanirrahim Bisa gak sih kameranya tuh Kamera mainnya agak dari kanan dikit ya Gak gak guys Maksudnya Biar ini Biar apa Biar gak keliatan jendilanya Makanya dari kanan dikit Aduh nunduk lagi Oke sabar Lin Ini yang tadi ya Lantai ketiga nih Eh udah masuk Jantungku berdebak Debak Berdetak Detak Debak Debak Anjir Gapan Oke Aku kira ada jumpscare Tenang Kalem tanganku keringetan ya Udah jelas ya Setiap main game ini Aku mustahil gak keringetan main dread out Kecuali di episode-episode yang pertama ya Karena di episode pertama itu Lebih ke lari sih guys ya Bukannya ngelawan ya Oke Kalau ini sekarang kita udah harus Mau jeep kan melawan Ada yang nangis lagi Jangan nangis Aku gak siap mental sumpah Naik lift bisa gak? Lift ini kayaknya rusak deh Harus Mampus Harus cari jalan lain Ini dulu ya Di kunci Baiknya mau lewat sini Eh Kok bisa dibuka? Oke pencurian hotel ditemukan mati Pencuri hotel Ditemukan mati Maung distrik 2 Mei 1991 Fulan bin Fulan Lelaki misterius ditemukan Tewas di hotel Indie Moy Di dekat tubuhnya ditemukan Tumpukan barang-barang Hotel hasil curian Menurut detektif Dika Kepala penyidik Dari hasil otopsi Kematian korban disebabkan oleh Pukulan keras di bagian kepala Dia lalu menambahkan bahwa Kematian Fulan mungkin disebabkan oleh Perkelahian Antara komplotan pencuri Pendapat lain juga dikemukakan oleh Para tuna wisma yang sering menempat di tempat ini Menurut mereka Kematian Fulan disebabkan oleh faktor supranatural Fulan Menurut mereka Mencoba mencuri Artifak-artifak magis Yang disimpan di tempat ini Sebagai akibatnya Nyawa Fulan akhirnya melayang oleh Amukan hantu penunggu hotel Oke jadi ada pernah ada Pencurian guys Lah gak bisa diambil Oh cuma dilihat doang Iya bener gak bisa diambil guys Enggak kan Ho Aku ngirin tiba-tiba diterjang Lah Terus kita ngapain Gak ada jalan loh Oh pintu ini belum anjir Oh Pantes nih jendela bisa dibuka Emang lewat sini anjir Oke santuy Relax Allah 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 Lari Lari Cuma bangke tau gak sih yang buat game Kita di jendela langsung nongol Baru turun gitu loh Healing dulu gak sih healing-healing Oke guys Aku bisa Memastikan ini adalah episode yang paling menegangkan Untuk di episode Selama kita mainin Dreadrought ya Aku gak tau di episode selanjutnya apakah ada yang menegangkan ini Kenapa aku bilang ini paling menegangkan Karena emang Pintu-pintu itu paling Males tau gak sih Kita main game horror Buka-buka pintu itu paling males Karena biasanya diselipin jumpscare Dia lagi Eh Enggak-enggak Ini biarin dia meledak aja yang kita deketin ya Jawa Dia satu serangan bisa mati Tidak masalahnya Oke guys Sudah aman Dari serangan bocah-bocah laknat Kita next Kalau misalnya udah tamat Kita main game rileks aja ya Tidak main game horror Kesini Assalamualaikum Suaranya gak enak nih Lah Gue baru ngomong sabar Dia pindah ke kanan Artinya apa Mbak Besi Artinya dia bakal ngelawan kita dong Oh udah Duh anjir lah anjir Lu ngapain sih Lu ngapain sih Lu ngapain sih ikutin gua Calon gua jangan ikut-ikutin Gakai sedikit ngeselin ya nih orang Oh bahwa kabar lu bener-bener lu ya Bener-bener lu Langsung turun deh Dikuunci Dikuunci Berarti kita emang lawan dia dulu ya Sampai dia pindah ke samping tangga Baru Cepet lah cepet lah bos Pindah kanan gua Guna dong gudung darah gua sekarat Darah gua sekarat Berarti kita ambil posisi disini guys Karena dia bakal nongol di kanan kita Wah gak kena kan Gua tau mekanik lu Kamu bosan kan Kita main lain waktu Sukses Yang buat game ini ngejumpscare aku Oh udah bisa dibuka Di kiri ada suara Eh jangan bengong Pli Kebiasaan lu bengong mulu Oke kesini bati Assalamualaikum Gak usah takut Hajar aja bos Padahal aku deg-degan sekali Halo Ajar gak sih Ajar Oke Get Kenapa harus bener-bener sih kita Ngelewatin pintu-pintu Begini Ada setan nih Ah Lu lagi Lu lagi Lu lagi Lu lagi Lu lagi Lu lagi L L L 4 Lu lagi Lu lagi Keluar dulu bisa gak Kita gak sopan loh Cuman berhadapan depan Doang ngasih laturami di depan Harus di luar apa ya kita ngelawan Gua Gua keluar juga Gak sopan Anjas Aku di dalam Di dalam Dia keluar keluar juga Gampang sih guys Kalo tau mekaniknya Oke Relax Lanjut Ada bocil Assalamualaikum Jangan ada yang zombie Dynamite ke yang bom Oh deh Hilang yang tadi Ini ngapain lagi Ngapain lagi Ngapain lagi Ih Aku bingung loh Sama lift di dread out ini Dia kayak atas bawah gitu ya Eh kayak Depan belakang Jadi gak tau pintu mana yang kebuka Kita udah turun guys Ke lantai paling bawah Oke Oh ini jalan keluar ya Oh di kunci Hah Terasaan tadi gak di kunci Siapa yang ngelakuin ini sih Jangan bilang si vlogger Suarinya di atas Berarti naik Siapa lagi nih Beda lagi bentuknya deh Oke Halo Negang gitar Oh enggak kita harus interaksi guys Tuyul Hey kamu Mau keluar dari sini Dengar ya Itu tuan saya Yang kunci pintunya Disimpan kuncinya di salah satu ruangan Cari sekarang sebelum terlambat Dia baik apa Ya beneran kita harus buka pintu semuanya Emang Assalamualaikum Assalamualaikum Ada suara lagi Bukan dari sini Pintu sini Oh ini nih Oke Catatan Inventory Dapet Kunci lobby hotel Sebuah kunci untuk membuka lobby utama hotel Indimoy Tentu saja Semoga gue bisa nemuin Biar dari sini Hah Eh Barang keluar dari inventory Malin Cil Ya Ngeselin Bami kayak jalan begini Ngeselin loh Eh Bantu dong Lu main gitar aja Ih suara banyak banget Anjir Suaranya bejibun Cil Gila Ini lawan dindai yang sesungguhnya gak sih Oke Kita gak perlu masuk Cepat nih Eh Unyu sih Tapi ngeselin aja Kemana kita berada Kemana kita lari Cepat cepat Bocil bocil Aknat Hei Ada se RT anjir Satu aja ngeselin Banyak ngelunjak nih Lin lin Lu harus siap digembeng Lin Ini gak mungkin Tidak ada Pergambengan Masa Eh Ya Allah Bosnya Udah Tuan Tidak Tolong Jangan mati Udah balik lagi Ini yang brengsek Si Tuyul Emang gak salah ya Tuyul itu emang maling Suka mencuri Barang orang ya Kalau di cerita yang bedar di Indonesia Let's go Berarti kita ke lobby lagi Tadi kita di bojobot sama si bocil Kok masih ada suaranya Aku bingung suaranya dimana sih itu Oh Suara dia Anjir Apa salah aku Di lantai bawah lagi Noying anjir suaranya Oh bener 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 Teman Oke Ada misi sekali lagi Tiba-tiba nih Ada mul dimana-mana lu Ustaviro lazim Kenapa aku deg-deg ser Cepat lah Kok bukan di Lobby hotel ya Ini mah rooftop Linda gelap Linda versi darknya Nggak Kalau kayak gini gak serem guys Aku lebih takut Atau lebih kayak Takut ada jumpscare tuh Kayak buka pintu Buka pintu Atau tempat yang gelap gitu Kayak ruangan Kalau tempat terbuka ini lebih Mungkin Serangan yang jumpscare ya Assalamualaikum mamang Eh Sabar sabar Weh bro bro Tidak kena bro Heits Tidak kena Heits Dia nyerang gak sih Kok jagoan dia Nginer ya Eh gak kena Mampus lu Aduh Selesai ditebak Anjir serangannya Oh kayak lawan macan Kanan kiri kanan kiri Kanan kiri kanan kiri Kanan Eh Stop stop Jangan Eh Kena gak sih itu deh mereka Hah Berarti kita harus Kasih cahaya dulu sekali Eh Malah ilang Hah Stop Belok lin Belok lin Kasih cahaya lin Gak kena Oke Dia setiap kita kasih cahaya Dia bakal ilang Terus nyerang kita Nah Baru kita tojak Aku paham langsung Mekaniknya Kasih lagi cahaya Belok 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 Bro Kanan aku nih Oh gak 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 Oke Dia nyerang kita Tonjok Belok Mingkir Nginer Nginer Bahaya Bahaya Kita harus begini dulu ya Biar kita tau dia Nyerangnya Kapan Baru Tojos dua kali Lari lagi Jangan Jangan kamekameha Kok serindanya berubah jadi Jadi lebih versi Terbuka aja ya Oke Untungnya gak ada puncak ya Hanya gunung tanpa puncak Kabar Kabar Nah mungkin kan kita serang Sepam Dia bakal Keteter Bisa diserang langsung Aku kira Nyerang langsung Nyerang langsung Nyerang langsung Nyerang langsung Akhirnya baju linda di laundry Akhirnya baju linda di laundry lagi Dan lebih indah lagi dilihatnya Oke let's go Kita harus ngelapor ke si peramal tadi Berarti peramal tadi ada di kampung Saida Bukan Saida Sadibah ya Aku inget ya Di Saida Di Janganan Oke let's go Sumpah loh Ini episode paling menurutku ya Menurutku yang paling bener bikin-bikin aku Dek-dekan dan bikin aku keringet dingin bener Episode kali ini ya Karena emang setiap pintunya tuh kayak Ya kalian paham lagi sih ya Gimana kalau misalnya Main game horror Terus banyak pintu Dan kita harus ngebuka semua pintunya Dan takut ada jumpscare tiba-tiba Pindah apa mancingnya Nggak ada ikan disana Mancing tai Ini mah deket jamban Tiba-tiba yang nyangkut tai Pernah gak kalian ngebayang lagi mancing Tiba-tiba dapetnya tai Oke Akhirnya aku bisa merasakan mendengar lagu Assalamualaikum bo Wih Dia punya banyak kucing ya Kamu sudah kembali Saya senang sekali kamu selamat Ada yang ingin Kamu beritahu kepada saya Linda Kamu menemukan telur Kamu bercanda ya Tunggu Apa ini telur ayam cemani Banyak orang menggunakan telur ini Untuk melakukan ritual ritual Belal Dalam timur ini sepertinya sudah dimantai sebelumnya Udah Dengar Linda Cuma ada sesuatu tempat yang terkenal dengan ayam cemani Tempat itu adalah kampung cintana C-ci-ci-ci Rampung cintana Kamu harus bunyi kesalah Ya Allah Carilah lebih banyak petunjuk Sementara kamu mencari petunjuk Mungkin saja Mungkin Hal-hal menarik Tentangmu akan terungkap Gue harus pergi ke sana sekarang juga Pempatnya nasib Tempat yang terkenal Yang cemani dan telurnya Tujuan gue berikut yang akan bunyi cintana Kampung cintana dimana? Oke Kayaknya untuk video kali kita akhirin sampai sini dulu Ya sebelum kita ke kampung cintana Kita akhirin sampai sini dulu Dan terima kasih yang udah nonton Dan episode paling terlaknat Penuh jumpscare Walaupun sebenarnya jumpscare bukan jumpscare yang Kayak gimana-gimana ya Kayak kita ngelawan zombie Atau kayak kita main resident evil Cuma kayak benar-benar aku Nggak bisa deh Sama yang namanya tiba-tiba nongol Atau Ya kan dia sendiri tadi lah ya Seperti apa Yaudah Untuk video kali ini segini aja Seperti biasa Tembusin like-nya sampai 1500 Kalau pengen lanjut lagi Ke episode Episode 5 ya kalau gak salah Dan yaudah untuk video kali ini aja Kalau gitu Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe Aku pengen tiduran Karena bener-bener Bener-bener aku masih tegang nih ya Masih cemas dan juga masih Gak hilang Yaudah Kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe Kalau gitu jangan lupa Ciao Buka lagi Dan see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax